Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 8 ya, Integrate dan Interpret. Nah, Integrate ini artinya mengintegrasikan atau memadukan ya, dan Interpret ini artinya menafsirkan atau mengartikan. Nah, ini di aktiviti 3, nah ya kita lanjut pada Integrate dan Interpret. Nomor 1, bagaimana perubahan karakter tokoh si Ani di cerita ini, artinya ini perubahan yang terjadi, apa perubahan-perubahan sikap yang terjadi terhadap karakter Ani ini, itu yang harus kamu perhatikan dalam cerita ini. Jadi, di awal, mungkin kita terjemah dalam bahasa Indonesia dulu ya, di awal cerita, Ani orangnya sangat lemah dan ragu-ragu ya, terhadap jati dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kemudian, di akhir cerita, dia menjadi seorang yang berani dan pantang menyerah. Nah, apa buktinya? Karena dia berani menghadapi selia yang merampas kekuasaannya dan identitasnya sebagai putri. Nah, itu dia. Nah, kemudian, nomor 2, gambarkan karakter atau ciri khas dari Ani dan Sang Ratu, apa perbedaan dan kesamaan dari mereka. Nah, di sini, kalau si Ani ya, kalau si Ani, si Ani orangnya, apa namanya, inosen ya, apa namanya, ya inosen, dan tinggal di bawah bayang-bayang ibunya. Nah, itu dia. Kemudian, dia tumbuh menjadi wanita yang berani dan pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Itu untuk si Ani. Nah, untuk si Queen, sementara Sang Ratu, Sang Ratu ya, Sang Ratu adalah orang yang tegar, tegas ya, tegas. Dia sangat peduli terhadap rakyat dan kerajaannya. Nah, buktinya dia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Makanya lah, dia memikirkan segala sesuatunya. Kalau dia pilih si Ani sebagai putri, maka masyarakat tidak akan menerimanya. Kalau pilih putri yang ketiga masih kecil, maka dia di jarinya jalan tengah. Maka dia ambillah anak keduanya menjadi penerusnya. Itu untuk yang nomor dua. Nomor tiga, dalam cerita disampaikan bahwa Sang Ratu tidak memilih Ani sebagai Ratu masa depan, penerusnya. Apa menurut kamu tentang tindakan si Ratu ini? Apakah ini sebuah pengkhianatan? Atau ini apa, sekedar politik saja? Atau ini bentuk keegoisan? Kenapa? Jelaskan. Nah, di sini yang kamu perhatikan adalah bagaimana keputusan si Queen atau si Ratu terhadap waktu memilih penerus penerus kerajaan? Nah, jadi yang kalian pertimbangkan adalah apakah si Ratu ini mengambil keputusan untuk individunya sendiri atau untuk masyarakat? Apakah untuk keadilan atau rasa kasihan yang dia yang dia utamakan? Atau apakah kepentingan jangka pendek atau jangka panjang yang dia kepentingkan? Nah, ini kalau menurut saya ini dia sangat sangat apa namanya sangat bijaksana ya si Ratu ini jadi tindakan tindakan si Ratu sangat bijaksana karena dia mempertimbangkan ya mempertimbangkan segala kemungkinan dan segala kemungkinan dan dan segala kemungkinan dan demi ya demi masa depan keluarga dan kerajaannya kalau menurut saya seperti ini ya sangat bijak dia nah kemudian nomor 4 apa pelajaran yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? nah cerita ini bisa kalian yang bisa kamu ambil dari cerita The Goose Girl ini apa pelajaran-pelajaran berikut ini kamu ambil dari bagaimana si tokoh merespon dan menyelesaikan masalah dan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada diri si tokoh misalnya seandainya si tokoh itu contoh si Ani tadi ya dia itu di awal dia sangat apa ragu terhadap identitasnya nah tapi di akhir karena dia sudah berani dan apa namanya maka dia bisa menyelesaikan masalah jadi dan dia mampu menjadi dirinya sendiri dan dan dia juga sepertinya dia pantang menyerah buktinya disasat walaupun disasat terakhir si Celia yang merebut kekuasaannya itu mau menikah dengan putra mahkota putra mahkota dia masih mau untuk memperjuangkan haknya ya nah jadi kehormatan dia selalu apa ditekankannya jadi yang bisa kita pelajari adalah kita harus jujur ya jadi diri sendiri berani jangan menyerah ya bersyukur terhadap apapun yang kamu yang kita miliki dan kita harus menghargai diri sendiri barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like kalau ada apa namanya ada pertanyaan atau kesalahan silahkan disampaikan pada komentar untuk diperbaiki di masa yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati